Pemirsa Bawas Lungawi membuka pendaftaran sebanyak 1.364 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Secara efektif, PTPS nanti akan bertugas selama 30 hari. Terhitung mulai tanggal 12 hingga 28 September mendatang, Bawas Lungawi membuka pendaftaran pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Jumlah pengawas yang dibutuhkan sebanyak 1.374 petugas sesuai dengan jumlah TPS pada pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November mendatang. Ketua Bawas Lungawi Yohanes Pradana Fidiakus Danargo menjelaskan, PTPS nantinya akan bekerja mengawasi seluruh proses tahapan mulai distribusi logistik ke TPS hingga selesai pemungutan suara. Mereka bertugas mulai tanggal 4 November hingga 4 Desember. PTPS nanti juga akan ada di TPS lokasi khusus seperti di TPS dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk total kebutuhan di Kabupaten Ngawi ada 1.374. Kami membutuhkan 1.374 untuk sumber daya pengawas di tingkat TPS. Kita menyesuaikan dengan jumlah total TPS di Kabupaten Ngawi berdasarkan informasi dari KPU Kabupaten Ngawi. Terus nanti kalau untuk keberadaan TPS yang ada di lapas, berapa pengawasannya? Berlaku sama untuk TPS di lokasi khusus, untuk pengawasnya juga tetap kami sediakan. Akan ada 1 pengawas TPS di setiap TPS, baik itu di TPS reguler maupun di TPS lokasi khusus. Terus secara efektif mereka nanti berkait tugas mulai? Mulai tanggal 4 November, tanggal 3 nanti akan ada penetapan atau pelantikan PTPS dan bekerja 23 hari sebelum pencoblosan 27 November sampai dengan maksimal 7 hari setelah pencoblosan. Atau dengan masa kerja sekitar 1 bulan 30 hari dengan rentang waktu 4 November sampai 4 Desember. Yohanes berharap proses pendaftaran ini berjalan lancar hingga tercipta pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, aman dan damai. Yaitu Wahyu, Jodhve, Ngawi